Saya tidak ingin bicara tentang keunangan, tapi sekali lagi saya berbicara masalah bahwa ini menunjukkan persahabatan, menunjukkan rasa yang tulus, menunjukkan rasa bahwa ke depan persahabatan dan temanan ini akan bisa menjadi lebih baik. Menindak lanjuti audiens yang dilakukan DPD LDI Kabupaten Blitar dan Kota Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar, para pengurus LDI di dua wilayah itu menghalat penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Masjid pada Rabu 25 Januari di Aula Masjid Hasan Basir, Sananwetan, Kota Blitar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Eri Pudianto Maruantono menyampaikan pihaknya hadir untuk memberikan penyuluhan hukum yang terdiri dari bidang pidana, penegakan hukum, dan penertipan. Jadi sesuai dengan posisi kejaksaan, bahwa kejaksaan memang diberikan amanah oleh negara untuk ikut menjaga keteraman dan ketertipan umum atau masyarakat. Salah satunya dengan pemberian penyuluhan hukum, dengan melakukan penjagaan-penjagaan tidak pidana, dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Blitar, Sugiyono Abdullah Mustafa menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Kejari Blitar untuk memberikan penyuluhan hukum, serta bentuk lebih lanjut dari persahabatan LDII Blitar dengan Kejari. Beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Kak Jari, tentunya membangun bangsa sebesar Indonesia ini tidak bisa dilakukan oleh sebagian warga bangsa. Tentunya ini perlu kebersamaan kita semuanya, utamanya sesuai dengan tugas pokok fungsi kejaksaan dalam rangka membangun bidang hukum. Dengan adanya penyuluhan hukum, organisasi masyarakat menjadi garda terdepan dalam pendekatan kepada masyarakat terkait hukum. Harapannya, masyarakat selalu merasa aman dan nyaman karena kegiatannya dijamin oleh hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!